Dan sementara itu pemirsa, dalam kesempatan konferensi pers yang diadakan kementerian ATRBPN di Papulda, Jambi, Ketua Satgas Anti-Mafia Tadah ATRBPN, Brigjen Paul, menyampaikan detail dari unggap kasus mafia yang berhasil diperantas. Meskipun terdapat tantangan, pihaknya akan konsisten melakukan aksi pemberantasan. Dalam kesempatan konferensi pers yang diadakan kementerian ATRBPN di Papulda, Jambi, Ketua Satgas Anti-Mafia Tadah ATRBPN, Brigjen Paul, Arief Rahman, menyampaikan detail unggap kasus mafia yang berhasil diperantas. Meskipun terdapat tantangan, pihaknya akan konsisten melakukan aksi pemberantasan. Menurut Jenderal Polisi Bintang 1 tersebut, dalam aksi memerantas mafia tadah memang tidak mudah. Terdapat multi-aspek dan multi-variabel seperti kompleksitas kasus serta upaya para mafia itu sendiri menghalalkan segala cara untuk menguruskan aksi jahatnya tersebut dengan menghambat proses unggap kasus. Maka dari itu, menurut Arief, diperlukan kehati-hatian dan upaya agar Satgas tetap sesuai SOP. Namun, sesuai dengan arahan Menteri ATRBPN, AHI, serta kolaborasi dengan banyak pihak, ia akan bertekad terus memerantas para mafia tadah yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Seperti ini tidak mudah. Tadi sampaikan Pak Menteri bahwa ini multi-aspek dan multi-variabel. Kita harus hati-hati, kita harus rigid, kita harus soal. Tantangannya banyak, dari mulai kompleksitas kasus, kemudian juga tentunya tidak terlepas dari mafia itu sendiri. Yang mau lakukan segala cara untuk mencoba untuk menghambat proses unggap. Tapi kami tidak akan mundur, tetap karena akan kebuk mafia tadah. Halif Adrian, Cik TV, melaporkan.